Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Terjauh Terjauh Tapi sebenarnya ketika entwickelnya, itu dengan 3 pulau Surabaya, Bali, dan Lombok Jadi... Selamat pagi buat yang baru Berasihat boringya udah panas konsentrasinya hujan kita aja gitu loh gas tapi ya tetap santai aja bahkan menurut aku katanya kalau katanya kesayangannya Angel ini tuh riding termasuk santai kalau misalkan masih speed 80-60 kan kita 70-80 ya orang-orang yang udah hatam-hatam ini 100-100 kali kamu tadi ya tapi bukan gini menurut salah satu guru saya yang berada di belakang saya ini ketika kita riding ya ya ketika kita riding jangan kita berpatokan dengan kecepatan apalagi dengan jarak jangan kita nikmatin aja kalau memang kita nikmatnya memang sekitar 40-70 ya udah nggak apa-apa tapi anda ngantuk tadi tadi ya enggak ngantuk ya kan tapi biar iya malah penggel dibalang ngantuk di belakang ada mas Enggal wah ada kawan-kawan juga nggak bisa disemukan satu persatu luar biasa nah pertanyaan saya Kak kan kita kan pulang nih nyampe ke hotel hei saya tanya sama kamu itu diajak ngomong sama Niki oh Niki oh maaf 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 pertanyaan aku apa persiapan kamu ya sebelum berangkat kan pastikan ini kan sekitar sekitar 7-8 hari ini pasti kita akan memerlukan fisik dan juga stamina yang sangat kuat hahaha hahaha ini lagi ngomong pula gangguan siiiiit siiiit kan ronnya itu loh tadi jadi persiapannya apa kamu tanya kan kamu punya aku ya iya makan ini aku punya aku ya aku persiapannya sih sebenernya nggak banyak Kang olahraga iya olahraga aku ajar sebulan sebelum kita touring aku ajar olahraga jaga makan supaya aku nggak maksudnya ngeri ngeri keracunan makanan kan terus yang pasti persiapannya izin ke orang tua berdoa terus sama powerbank banyak karena bikin konten terus ya bener kalau aku boleh stalker nih di instagram kamu beberapa hari sebelumnya kan ada latihan-latihan beban dulu ada squat ada beberapa latihan beban memang terbiasa kamu olahraga untuk membentuk badan atau memang gimana sih nih pasti penonton di channel ini banyak sekali yang follow dari angela lorenza ini coba jelasin apakah kamu memang seneng sekali berolahraga membentuk tubuh atau hanya untuk konten aja kebutuhan sih gang karena akunya butuh untuk sehat enak dilihat bonus dari olahraga itu adalah enak dilihat apa tuh ya jangan kan dilihat dipelototin aja enak enggak tenang aja bini gue juga tau ini konten bohong-bohongan tadi ngomongnya gak gitu enggak tapi melototnya beda udah sampai berair matanya dalam tekanan ya intinya aku emang suka sih dan emang bonus lah kalau misalkan badan-badan bagus menurut aku semua bentuk tubuh itu cantik dan indah tergantung bagaimana cara kita melihat dan menghargainya tapi kan kalau kita lihat nih Angel di usia sekarang 27 ya 27 ini dengan badan kulit mulus warnanya putih lah kalau menurut gue apakah kamu gak takut rusak kulitnya perawatan kan gak murah apalagi cewek-cewek kayak kamu enggak lah Kang maksudnya ini loh kenapa Angel demen sama otomotif karena satu emang masih belum banyak ya cewek-cewek yang mau main motor yang berani yang mau menchallenge dirinya sendiri untuk keluar dari zona nyaman dan ternyata ketika Angel mendalami main motor ketemu sama lebih banyak teman ketemu lebih banyak skup kerjaan iya betul terus yang terakhir adalah nikmatin momen ya sih yang dilewatin naik motor itu beda Kang sama naik pesawat sama naik mobil iya nyaman gitu cuman kesenangannya itu loh beda loh gitu dan menurut aku juga aku pengen lebih banyak inilah mengajak ciwi-ciwi gitu kalau misalkan mau belajar motor mau main motor sok boleh banget DM aku ajak aku untuk bikin konten gitu supaya nambah lagi cewek-cewek yang main motor bener bener ini kalau memang mungkin penonton Ferry Maria di channel lihat di konten atau di youtube gue bahwa Angel pakai motor Matic bukan karena pilihan dia loh dia bisa loh pakai motor kopling juga betul ya betul dan kamu juga emang ada motor motor superbike ya ada ada R25 ada R6 juga gila ya mau nambah satu lagi Kang Loa ini ada rejeksi mau beli naked biar bisa turing enak podulanya ini motorbike gue punya loh apa gue tadi sempet sempet berpikir enggak aku mau beli naked mau motor nama motornya gue langsung dikira gue ini apa ya ngekak ngek jel kapok ngasih jel enggak lah enggak mau apalagi aku bisa ketemu sama Kang Ferry ini yang pribadinya asik banget buat diajak tempatan asik karena tempatnya hahaha enggak lah kan enggak nyesel sama sekali bahkan menurut aku aku pengen sih lebih banyak ada kerjaan ada apa biasanya ada apa lagi endorse siapa kan gitu ya bener sih seraturahmi lagi kan kita berharap aja supaya Pertamina nanti eventnya lebih banyak lagi sampe amin amin ya sebenernya bukan hanya Pertamina mungkin dari tempat-tempat lain juga ya mudah-mudahan ada respon ke kita lah ya untuk ajakin touring bukan apa-apa ya kalau buat gue ya namanya touring itu kan bukan hanya semata-mata mau motoran seneng-seneng enggak tapi kan lebih ke istilaturahmi kita ketemu orang-orang baru dengan tempat-tempat baru ya bener itu kayak tadi sempat ngobrol-ngobrol sama siapa pak ee unsori ah itu bukan namanya unsori bukan i'm sorry pak unsori ya petugas masjid ya tadi ya tadi yang gue pengen pertanyaan satu tuh pecinya tuh berapa cm naik iya ya kayaknya dua ditumpuk gue ngerinya pas dibuka set jambulan di sini sih gede tuh loko bawa dulu kak gak apa-apa yang penting makan oh iya gue juga pengen mengingatkan pada saat riding atau pada saat kita touring jangan suka buang-buang sampah sembarangan yes bawalah sampahmu gue ngalamin ya saling mengingatkan bukan hanya puntung rokok puntung rokok masih kecil emang sih kecil temen kan kos pul ah tuh denger kan aku ada nih di kantongin kita selalu ngantongin sampah kok yakin kita selalu ngantongin sampah ini puntung ini puntung tuh hebat kang didi tuh abis itu di kilo iya gak perlu aduh angel kita berangkat nih sekitar 8 hari kurang lebih sekarang hari ketiga hari ketiga masih semangat masih semangat kang tadi kang feri juga bilang waktu kita berdoa sebelum berangkat sih udah mulai udah mulai keliatan capek kangen rumah tapi mudah-mudahan sih gak ada apa-apa ya kang amin amin harus dong kita berdoa buat kak frankie untuk kesehatannya supaya cepet sehat dan kalo bisa kalo udah cukup pulih cukup stamina nya bisa join lagi sama kita gitu tapi yang penting adalah sebuah kangen rumah yang paling dikanginin siapa sih motor di rumah gak gak juga sih kan malah sebenernya aku tuh orangnya jarang banget kalo di jakarta traveling kang aku bukan orang yang demen gimana ya pergi ayo gak pergi ya udah gitu di rumah apartemen ya kok tau hahaha ada pertanyaan dari sahabat saya dari bandung kamu tuh udah punya pasangan belum sih oh let's keep this secret iya iya namanya pasangan pasti ada lah gua juga ada pasangan semua juga pasangan ada kan patuh aja pasangan nah itu dia nih pasangan gua nih hari ini tuh di jalan aja truck aja gandengan aduh truck aja gandengan masa kamu menggandeng cewek lain iya 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 tapi pacar itu ibarat sendal jepit ya apa tuh kalo gak diambil orang ya putus di jalan hahaha 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 oh pacar ya oh 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 apa pacar tuh kayak korek ya kenapa kalo gak ilang diambil temen juga iya diambil orang aduh diambil temen jangan-jangan punya kisah pribadi nih iya kamu gak kepengen beli harley davidson harley kang meri jualan emang oh enggak kan gua tuh lagi seneng mengumpulkan temen-temen perempuan temen-temen istri gue juga gua racun-racunin pake harley sekarang udah banyak udah lumayan lah ada salah satunya selfie selfie kitty juga pake harley nabila putri on the way pake harley terus iput emang udah lama pake harley jadi kalo buat buat aku nih pribadi nih ngeliat cewek pake harley tuh satu level lebih ini keren bukan cantik bukan gimana cuman wah keren nih karena gua tau banget harley tuh kan satu-satunya motor yang susah banget dikendali iya jadi ketika kita sudah bisa ngendaliin motor itu yang lain-lainnya insya Allah pasti ketinggalan wuih hahaha kalo harley sementara ini belum ya kang belum ya karena karena aku sekarang masih demennya fairing gitu jadi emang demen motor-motor sport itu apa ikan ya rocat-rocat ya ikan ih ikan lucu banget ikan oh senengnya yang fairing yang ngebut-ngebut fairing malriadi ya fairing malriadi wow 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 Diki aduh ini ajudan ajudan Diki nih ya kan iya jadi masih demen fairing dulu lah kang kalo harley bukannya gak mau tapi mungkin nanti kalo pas udah umur 30 udah umur 32 lah gitu biar biar apa ya kang ya biar maintain gitu loh kang iya 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 tapi kenapa mesti nunggu umur segitu ya gak tau aku maunya umur segitu kriteria cowok yang kamu idam-idamkan seperti apa untuk pasang hei lo ngapain dengan DM-DM tadi apa sujuwo tejo diem aja lo tadi pertanyaannya apa nih kriteria cowok yang angel idam-idam yang pasti bukan yang DM-DM ya pake masker dah iya bener pake masker lagi kriteria cowok yang kamu idam-idamkan seperti apa untuk jadi suami bukan jadi pasangan aja jadi suami ya yang pastinya satu aku suka cowok yang lebih di atas aku umurnya karena dengan begitu pengalaman dia lebih banyak dia lebih bisa membawa dirinya dan juga membawa aku pasti terus cocok sama orang tua aku sama mama terutama cocok sama keluarga bener terus yang kedua seiman seiman gitu terus yang ketiga sih siksanya kalo fisikly selama aku liat dia oke gitu nyaman di mata aku ganteng atau gak ganteng tuh relevan ya relevan kang gitu tapi kalo jelek mamutlak ya hahaha hahaha ya kan kalo jelek tuh bukan jelek ya tapi gak keturunan ya gak tipe bukan gak tipe antaranya kayak cewek gue juga gini semua cewek tuh cantik cuma ada yang cantik ada yang gak tipe bener bener kalo gak tipe gue mau diapain lah iya jangan dipaksa loh kayak gitu terus yang kedua main motor juga dong wah kenapa aku hobinya main motor ntar turing-turing sama sendiri iya bener bener jadi mesti satu hobi gitu mesti main motor juga rencana di umur berapa kamu akan menikah ini pasangan aja belum ada pacar aja belum ada gimana umur 27 mah tua gak sih kang gak gak ada kata tua umur iya ada batasan-batasan secara biologis untuk bisa menjadi seorang istri iya lebih gampang apa namanya melahirkan nantinya cuman ada batasan-batasan umur gak sih ada target-targetnya kalo target mungkin di umur 31 32 kan segitu udah kayaknya udah mantep gitu udah ya udah mau lah berpasangan tetap membangun rumah tangga ciailah membesarkan anak hidup tua bersama sampai kake neng-neng itu tetangga ngapain sih dari temen-temen lu kayak pidato lu kayak gimana nyusun rencana cia hahaha kita abis ini depan kasih mimbar yoi jel kalo gua perhatiin ya di instagram lu tuh gamers ya yes gamers apa yang lu mainnya mobile legend pubg valorant semua makannya itu aku tuh sebenernya serba bisa tau kang teri aku baru tau loh kamu sukanya ML mobile legend mobile legend aduh ketuan aku tetris hahaha aduh game mode apa apa yang kamu senengin kan boleh deh mobile legend ML dong mobile legend disingkat ya itulah ya jangan gang peri iya kalo yang gue ngomong kenapa salah mulu ya memang salah udah tau iya iya bener-bener kenapa kamu suka main game karena kan memang bisa dibilang game itu kalo menurut aku merapat ya merapat ya oh iya oh macet di laut juga bisa macet jadi kalo menurut gue ya dan gue menurut beberapa orang lainnya gitu main game kan membosankan duduk di depan monitor main iya nah itu dia kang jadi tuh awal mulanya Angel juga gak main game tapi karena ini covid tiba-tiba job semua touring batal shooting juga gak ada jadi mau ngakuin apa nih eh ternyata belajar main game kasih tau ke followers Angel main game membuka peluang lagi dapat endorse PC dapat endorse apapun itulah gitu jadi sebenernya kalo kita mau belajar sesuatu mempelajari sesuatu kita sebagai influencer tuh bisa gitu loh untuk dapet skup pekerjaan baru mata pencarian baru as long kita mau beradapt gitu loh iya betul apa engga talk to love main game nya ml ngering ngering main game aku mah gak jago-jago banget yang main game tapi maksudnya dengan salah satu main game itu Itu aku punya plus bonus, aku bisa berinteraksi sama followers langsung aku gitu loh Oh gitu? Iya, jadi aku main gamenya, ngajakin followers main bareng gitu sambil live di Youtube Jadi setiap kali live tuh mereka seneng gitu loh Ada mungkin ada temen main game, bisa masuk live aku juga Bisa interaksi langsung sama idolanya dan itu ngebuat aku jadi makin semangat Iya, 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 ini kalau-kalau penonton Fairy Mary di Chwanal ini memang kebanyakan laki Anak-anak motor, the real anak motor Nah, koreksi kalau saya salah, Angel itu biasa banyak sekali tampil selalu dengan rambut di kuncir kuda Pakai kacamata bolong Memang itu yang sengaja kamu bangun, image seperti itu, seperti naughty-naughty guru gimana gitu Atau memang kebetulan aja dapetnya seperti itu Yang emang demen, jadi kan aku tuh demen-demen yang berbau anime, Cipanis gitu Oh, ooooh Nah, kebetulan kok pas aku coba hairstyle, makeup, terus ditambah aksesoris seperti itu kok cocok gitu Iya, 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 iya Itu jadi trademark aku pakai kacamata, rambut di ikut, setelan sekretaris dulu Aduh Sempet booming kan salah satu iklan aku Jadi dulu ada iklan, jadi dulu Kang booming banget aku kan main di iklan dulu Iya Tiba-tiba booming salah satu iklan aku, tiba-tiba waktu itu booming Jadi itu ide sutradara, spontan aja Spontan aja sih sutradara, karena tau aku dulu demen dance gitu Sama dia, yaudah Niel, ini satu scene, ini gak ada ya dalam storyboard Tapi bikin, tiba-tiba booming meledak, malah iklan itu yang gede Tiba-tiba followers aku sampai satu juta, tiba-tiba Kang, gitu viral gitu Makanya kalo orang yang ketemu aku biasanya tau, Kak Angel minta apa musik, gitu Oh, nanti kita coba ya, kita lihat Angel untuk ngedance seperti apa Ini kayaknya kita akan sudah hampir standar nih Oke guys, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya